Kalau mau ngomong bahasa Inggris, maka tinggal digantikan bahasanya menjadi bahasa Inggris. Begitu, teman-teman. Lalu, satu lagi, kalau misalnya kita sudah punya file, terus kita ingin mengedit di sini, apakah bisa? Jawabannya bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di tutorial info guru SD. Ya, hari ini menarik sekali, karena saya ingin berbagi bagaimana cara kita untuk bekerja, yang terbiasa bekerja harus banyak mengetik tanpa harus mengetik, terutama untuk perat mahasiswa yang disibukan dengan banyak sekali kerjaan tugas, sampai yang lain-lain, rasanya penat, capek, ngetik, salah lagi, ngetik lagi. Ini solusi yang tepat kawan-kawan. Jadi, di sini, kawan-kawan tidak perlu lagi mengetik, hanya cukup berbicara, maka tulisan akan menulis sendiri, dan cukup mengeditnya saja. Menarik bukan? Ayo, simak. Ya, pertama kita harus login dahulu menggunakan akun belajar.id. Seperti ini, ini sudah masuk teman-teman. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, kita gunakan fitur terbaik dari Google. Kita coba ya, klik di sini. Nah, ini dia, dokumen. Ya, sudah dibuka. Nah, ini adalah fitur dokumennya. Nah, sekarang kita, ini tambahkan plus, kita buat halaman baru. Ya, sudah ini. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari sini. Kita coba aktifkan fiturnya ke menu tool ini. Nah, setelah klik menu tool, kita ke bawah. Ada tulisan void dripping di sini. Atau ini, ctrl plus shift plus S. Ketik di sini. Nah, sekarang kita cukup berbicara, maka akan menulis sendiri. Namun sebelum itu, kita harus memilih dulu bahasanya, teman-teman. Di sini tertulis bahasa Inggris. Artinya, ketika kita ngomong bahasa Indonesia, maka mesin akan bingung. Karena dia tidak bisa mendeteksi bahasa kita. Jadi, kalau ini bahasa Inggris, berarti, ya kita ngomongnya Inggris. Nah, makanya ini, menariknya di sini saja adalah, ketika ada tugas bahasa Inggris, teman-teman sekalian cukup berkata bahasa Inggris, maka dia akan mengetik sendiri. Jadi, teman-teman tidak perlu, apa, takut salah menulis tulisannya yang benar itu seperti apa. Seperti apa, gitu. Jadi, what is your name? Maka akan tertulisnya, tertulis bahasa Inggris. Kalau ini, di sininya bahasa Inggris. Nah, kita coba menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini, klik di sini, pilih Indonesia. Di mana ini, ya? Oh, di atas kayaknya. Oh, di atas. Ya, ini sudah klik bahasa Indonesia, lalu kita tekan ini, gambar mikrofonnya. dan kita mulai. Alur cerita sebuah cerpen ini, teman-teman. bisa dilihat. Jadi, kita hanya cukup berbicara, maka akan menulis sendiri. Nah, ini menurut saya, setelah saya coba, ini sangat meringankan. jadi, untuk teman-teman misalnya, yang hobi nulis artikel, gitu, atau bersebuah cerita menulis penulisan panjang, terutama dalam bahasa Indonesia, ya, sangat dimudahkan sekali. Hanya cukup kita ngomong, lalu akan berjalan seperti ini. Luar biasa. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, maka tinggal digantikan bahasanya menjadi bahasa Inggris. Begitu, teman-teman. Lalu, satu lagi, kalau misalnya, kita sudah punya file, terus, kita ingin mengedit di sini, apakah bisa? Jawabannya bisa banget. Bisa banget. Mari kita coba aja, ya. Kita pilih file di sini. new dokumen, dokumen baru. Lalu, pilih file open atau control plus O. Kita pilih dokumen kita. Misalnya, kita masukin dulu flash disk kita. flash disk sudah muncul. Kita select siap microSD. Kita coba nah, kita coba artikel penggerak. Klik di sini. Ya, select. Pilih. Kita pilih flash disk kita. Ya, artikel penggerak. Kita coba. Kita buka. uploading. Ya, sudah terbuka. Ini yang sudah untuk mengedit kita. Kita coba zoom kan. Nah, ini. Kalau teman-teman mau mengedit, yaudah. Tinggal ini set. Atau menambahkan misalnya. Tinggal dibawahkannya. tool. White shipping. Klik lalu bicara. Begitu ya teman-teman. Selamat mencoba. Silahkan komen jika ada yang masih bingung. Meskipun saryawan tapi Alhamdulillah suara masih bisa terdengar dengan baik. sub indo by broth3rmax